Intro Kerja keras gue selama ini cukup memberikan hasil Meskipun banyak masalah yang mesti gue hadapi Tapi itu gak bikin gue berhenti untuk terus berusaha mengumpulkan rupiah demi rupiah Intro Sekarang tabungan gue untuk berangkat ke Jepang hampir cukup Ya walaupun di hati kecil gue masih ngerasa ragu Untuk apa ke Jepang? Apa perlu gue ke Jepang? Apa kalau sudah sampai sana gue akan mendapatkan apa yang gue cari? Nak, zaman udah era digital masih aja pake kartu pos Ini beda dari kartu pos, no Ini namanya post card Apanya memori card tuh? Lebih canggih lah, no Berapa giga? Banyak deh Belum terangkat Mol, kamu tau gak? Apa? Hari ini kemungkinan hari terakhir ku kerja disini loh Oh, kamu sudah dapat calon suami yang kaya Tapi jelek Bukan calon suami, aku tuh kan kerja ngumpulin uang Nah sekarang uangnya udah cukup Hampir sih, hampir cukup Oh, jadi selama ini motivasimu kerja di OGEcek cuma itu Tak kirain passion kaya aku Ya sebenernya aku juga udah mulai cinta sama kerjaan ini, Mol Tapi kan emang tujuan utama aku Itu ngumpulin uang untuk ke Jepang Jadi tujuanmu itu Untuk ke Jepang Terus jalan-jalan bersenang-senang gitu? Bukan gitu Aku belum tau ya Jadi gini Aku itu Dari kecil Aku gak pernah ketemu bapakku Seumur hidupku Nah katanya bapakku tuh di Jepang Nih Ini dari dia nih, Mol Jadi Seumur hidup Kamu belum pernah ketemu bapakmu So sad Ini uangmu kan hampir cukup Yaudah, kamu pake ini aja Eh, eh, enggak Aku gak mau terima uangmu Kamu Gak apa-apa Ini uang mawar kok Paling aku dihajar Eh, Pang Apa sih ah? Gue denger-dengar lo lagi deket sama karyawan Okejek tuh Hmm, gitu deh Nama ceweknya Ade kan? Kok, kok lo bisa tau? Sebenernya gue kenal sama si Ade Gak mungkin Lu mau bukti? Buktiin Gue telpon ya Mane Lu punya nomor telponnya? Punya dong Halo, semangat siang Dengan Okejek ada yang bisa kami batu Halo Ini Mbak Ade ya? Iya, betul Ini gue Pranky Oh, Mas Pranky ya Ada yang bisa saya bantu, Mas? Mbak Ade Udah dulu ya Nanti saya telpon lagi Oh, iya silahkan Terima kasih telah menghubungi kami Tuh buktinya Kok bisa? Ade itu sebenernya ramah banget sama gue Kayaknya dia naksir deh sama gue Oke Telepon Telepon aja Bang, apa ngapain sih nelfonin terus? Ade ini lagi jam kantor Lagi sibuk Iya, Ade, maaf Terima kasih ya Belum berangkat, Mak Ini baru mau jalan Eh, gimana? Lu jadi ke Jepang nggak? Terdiam, Mbak Malah jadi ragu saya sekarang Kenapa ragu? Tapi Emang ya Apa sih yang bikin lu pengen banget ke Jepang? Iya Mbak, senang mau ke Jepang? Iya, hebat banget Mbak, senang sama siapa Mbak ke Jepang ya? Jaluk oleh-oleh ya buat ade? Dek, kan kesannya bukan buat liburan, Dek Mau nyari bokap gue Loh Emang selama ini bokap lo kemana? Tau, Mbak Di kecil saya belum pernah ketemu Nih Saya cuma misalnya ini nih Nih Ini petunjuk saya nih buat nyari bapak saya Kasian banget, Mbak Aduh Bener juga ya kata ade Gue kalau ke Jepang cari ayah gue Yang ada gue hanya sedih dan sedih dan sedih Kalau gak ketemu Pasti gue bakal sedih Kalau ketemu Gue juga pasti bakal sedih Karena gue gak tau kondisi ayah di Jepang seperti apa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya